Sorry guys, bagi yang tadi kepotong, aduh sayang banget, padahal lagi seru-serunya sama Patricia, Tonton itu mati, sorry, sorry, sebentar ya, ayo join lagi guys, sebentar ya, kita undang Patricia, konjutan lagi, hai Pat, sorry bang, maaf, maaf semuanya, maaf, Pakau bisa rusulnya ngomongin tentang Kristen Surabaya tapi mati, ini gara-gara ngatang-ngatangin Surabaya makanya dimatiin nih, oke, tadi pertanyaan terakhir ya, tadi kita yang ngomong tentang Kristen Surabayan, ya kan, kenapa di Surabaya terkenal, kenapa nggak Medan, atau Bandung, atau yang lain, kenapa Surabaya, coba silahkan jelaskan, Pat. Sebenernya kalau dibilang, kenapa aku sendiri juga nggak tahu ya, kenapa kok lebih banyaknya Crazy Rich Surabaya gitu, karena I think kalau aku baca dari berita-berita sekarang kan, yang disebut Crazy Rich itu bisa dari berbagai sektor, misalnya karena bisnisnya memang dibilang Crazy Rich, misalnya karena bikin party dibilang Crazy Rich, punya mobil sport yang berpuluh-puluh di bulan Crazy Rich kayak gitu, jadi, ya I think, aku juga nggak tahu ya kenapa, mungkin I think orang Surabaya senang bikin, apa ya, senang bikin sesuatu yang Crazy mungkin ya, makanya sering dibilang Crazy Rich Surabaya. Oke, kalau gitu gini deh, kalau kamu untuk define yourself, what define, sorry, describe yourself, would you consider yourself as Crazy Rich Surabaya? No, I'm not, I'm not, I'm not. Oke, explain, explain hal tersebut, karena kamu just-just kalau di Google, udah tunjukkan ini Crazy Rich Surabaya tuh, explain why that is not you? Uh, why that's not me, because, uh, mungkin kalau orang-orang yang beranggapannya kan Crazy Rich Surabaya adalah orang yang memang mereka, apa ya, suka hidupnya untuk foya-foya, kebanyakan seperti itu. Well, uh, actually, kalau dari aku sendiri, I was born in a family yang memang mereka dari dulu sama sekali nggak pernah mau pamer apapun gitu, even little things yang, uh, misalnya nih ada penghargaan apa, terus dimasukin di tabloid apa, mereka nggak pernah mau gitu, selalu menolak untuk itu semua. Makanya kenapa kalau aku bilang, I'm not a Crazy Rich, it's because I'm not used to it, gitu. Cuman karena viralnya berita ulang tahun yang lalu-lalu itu akhirnya membuat aku harus, apa ya, tayang di publik untuk klarifikasi, istilahnya untuk klarifikasi gitu loh, I'm not, I'm not that kind of person, kayak gitu sih. Oke, tapi gini ya, memang itu kayaknya satu kasus doang, dimana kamu ulang tahun, tiba-tiba jadi heboh, ya kan? Tapi kan kita bisa bilang bahwa kamu adalah seorang sosialita dan juga filantropis, benar ya, Pat, ya? Oke. Nah, ada orang mengatakan bahwa, ah, kerja sosial itu enak banget ya, pakai bajunya bagus-bagus, ke pesta terus, makanya enak gitu, kesannya hidupnya enak begitu loh. Bisa nggak sih kamu mungkin bisa share, apakah ada hal-hal tentang sosialita yang betulnya nggak ada satu aspek yang nggak enaknya apa, yang banyak orang nggak tahu? Menurut aku, dibalik semua barang-barang mewah yang dipakai sama sosialita, pasti mereka juga butuh hard work dibalik itu semua, kayak everyone works for it. Karena in my opinion, nothing worth having comes easy kan, Ci. Jadi, pasti mereka yang pakai barang-barang merek, mereka yang pakai barang-barang mewah, itu mereka juga, ada perjuangan yang mereka nggak share di depan publik, mereka cuma share enaknya aja. Cuma kan, masyarakat cuma merasa, oh enak ya dia lahir dari keluarga, kayak, oh enak ya dia punya perusahaan gini-gini. But, mereka nggak tahu, apa ya, perjuangannya mereka lah, perjuangan para sosialita-sosialita yang ada sekarang ini, kayak gitu. Tolong coba Pat explain ya, kepada kita semua nonton hari ini, bahwa kamu juga ada seorang filantropis, ya kan? Share sikit dong, apa sih kamu kerjakan, dan apa itu filantropis tersebut? Oke, sebenarnya I created my organization, itu memang pada saat awal corona. Sebenarnya, plannya udah dari sebelum corona, cuman karena kita mau launching di bulan April, dan kebetulan bulan April itu pula, pandemi COVID ini mulai viral di mana-mana. Nah, akhirnya concern kita yang awalnya adalah lebih ke anak-anak yang nggak bisa sekolah, jadi ke pandemi, mereka yang akhirnya nggak, orang-orang yang kena PHK, kemudian nggak bisa, apa ya, nggak bisa sekolah juga, nggak bisa kerja kan, akhirnya kita supply, kasih mereka makanan, terus ada cash juga, sama ada kayak bahan-bahan, apa, barang-barang kayak sembako, seperti itu. Nah, akhirnya dari situ, I feel blessed by giving others, kayak gitu. Makanya, kenapa akhirnya terbentuklah the heart of Patricia, itu karena banyak orang yang merasa bahwa the action that I'm doing itu something good. Jadi, mereka interested to join this platform, this organization, sehingga kita bentuk yang namanya the heart of Patricia, kayak gitu. Oke, namanya heart by Patricia, benar? The heart of Patricia. Oke, the heart of Patricia. Jadi, itu adalah, sekarang adalah penyaluran sembako, terutama sembako, dan juga apa, supa-supa yang lain kepada mereka yang kena affected by the COVID. Benar ya, saat ini, saat ini, benar ya? Iya, benar, benar. Oke, tadi kita bakal, jadi, ini ada dua sisi ya, kamu adalah sosialita, kamu adalah filantrofis, ya kan? Menurut saya, ini bisa menunjang, artinya begini, kamu jadi filantrofis itu harus ada uang, nggak bisa tiba-tiba bikin-bikin, nggak dapat, nggak dapat, nggak dapat, nggak dapat, benarkan, benar kan? Iya, benar, benar. Terus, kedua, perlu exposure, benar, kan? Jadi, dengan sosialita demikian, bisa bantu mengexpose, apa, social work kamu, benar kan? Iya, benar, benar. Benar, benar, oke. Tapi, tolong deh, disini kita semua hari ini, kira-kira your typical day itu apa, Pat? Halo, Ci, sorry, it's lagging here. Oke, sorry, I want to ask you again, because now you are socialite and also filantrofis, share ke kita dong kira-kira a typical day for Patricia Mayuri itu apa sih? Bagi sosialita itu apa? Sebagai filantrofis, bagaimana? Bisa nggak share sikit a typical day for you? Oke. Oh, and also you are a student. Sorry, kamu juga ada seorang murid, lupa saya, kamu ada murid juga, ya kan? Iya, jadi I am also a student, jadi everyday I go to online school. Dan kebetulan ini online school-nya aku ambil di dua tempat juga, satu di Singapura, satu di Indonesia. gitu, jadi kayak double-double degree. Jadi, lumayan memakan waktu lah. Makanya itu, kalau kegiatan sosialnya, aku adainnya sebulan dua sampai tiga kali. Jadi nggak yang setiap hari buat, itu nggak. Tapi sebulan, Halo? Ya, tadi kamu bilang kamu sibuk, ya, halo? Kamu sibuk dengan double degree kamu, oke, jadi social time cuma dibikin dua, tiga kali sebulan. Benar, oke, go ahead. Iya, sebenarnya. Jadi, dan untungnya, dari the heart of Patricia ini, members-nya itu benar-benar, apa ya, mereka itu benar-benar menaruh hati untuk berbagi, gitu. Jadi, bukan cuma yang asal ikut-ikutan, tapi mereka memang benar-benar mau membantu. Jadi, dengan kegiatan aku yang sekolahnya cukup padat, terus kadang juga masih bantuin orang tua punya kerjaan, jadi mereka bisa bantu aku dengan baik untuk donasi dan lain sebagainya, gitu. Terus, kalau untuk apa yang dibilang socialite, sebenarnya kalau kegiatan aku di Surabaya sama di Jakarta, lebih banyak di Jakarta, Cik. Untuk kayak acara-acara, event-event gitu. Nah, makanya aku ke Jakarta juga mungkin sebulan, dua, sebulan sekali lah, sebulan sekali atau kadang dua bulan sekali, kayak gitu. Jadi, masih bisa mengatur antara kapan menjadi murid, kapan menjadi philanthropist, dan kapan harus datang ke event-event, kayak gitu. Mana yang lebih suka? Mana yang lebih suka? Sebenarnya suka semua sih, karena kan my, apa ya, my cita-cita itu untuk jadi philanthropist, ya, untuk jadi entrepreneur, ya, dan juga I think dengan kita dapat exposure melalui apa yang disebut socialita itu pasti menunjang karir kita juga, kan, gitu. Nah, I think I love them all, cuman kalau yang, kalau disuruh milih paling suka yang mana, ya, pasti paling suka yang philanthropist. Why? Karena dari aku sendiri, I have kayak so many goals, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk I feel happy when I can be a blessing for people surrounding me. Apalagi mereka-mereka yang kurang, atau mereka-mereka yang udah berjasa buat aku selama ini. I feel so happy, kayak gitu. Kamu adalah seorang masih muda, 18 tahun, ya kan. Kamu banyak sekali pekerjaan financially juga, of course, stable and able, I would say. You are beautiful, ya kan. Kesannya kamu udah kamu dapetkan semuanya udah ada di tangan kamu, gitu loh. You have everything, basically, begitu. Tapi, I'm sure there's something that kamu merasa masih missing. What is it in you that you think it's still missing in you? Yang masih missing in me, for now, or, oh, when I have gotten everything, ya? I think... No, right now, right now, not future, but right now. Right now, it seems like you're anything. You are young, you are rich, you are student, you are doing a lot of things, you're beautiful. What is missing in Patricia's life? Well, what's missing? I think, um, itu, um, apa ya, gimana ya, kayak misalnya, kalau misalnya mau dapetin sesuatu, dapetin goal, kita harus kerja 100%. Sometimes, namanya capek itu pasti ada. So, that energy is missing sometimes. Gitu. Karena, kadang, merasa lelah, itu pasti. Kadang merasa kalau kita menghadapi failure, why is it very hard? Kayak gitu. Why should I face this? Jadi, sometimes, I miss the energy. Tapi, when I miss those energy, aku ingat lagi, why I start this. Kayak gitu. Okay. What is the, apa artis yang terbaik kamu pernah dapetkan dari orang tua kamu untuk hal tersebut? Uh, kalau, missing my energy ya. My parents selalu bilang, before you start anything, you have to pray. Karena, actually, well, praying itu, kita bisa dapat wisdom dari Tuhan, dan bisa dapat that strength from God. Gitu. Because, kadang orang merasa, I can't do anything by myself. Tapi, itu ada batasnya. Human have limits. Tapi, God, God has no boundaries, God has no limits. Jadi, kalau orang tua aku sih, lebih kayak, spiritual, apa ya, spiritual advice sih. Kalau, you have to pray first, gitu. Because, by praying, you will have that energy. I agree. No, I agree. That's a very good advice. Kamu kan ada hatu sisi, tadi seperti yang saya katakan awal-awal ya, ada hatu sisi, dimana orang merasa kamu itu seperti demikian. Tetapi, hal apa, gini ya, kualitas apa daripada diri kamu, yang banyak orang yang gak tahu, tapi pengen kamu kasih tau kepada mereka. What is that one quality? That one quality. I think, besides all the things yang orang tua aku, istilahnya, udah fasilitasin ke aku, actually, people do not know kalau, I am, working very hard gini. Mungkin, kalau misalnya, denger ya, kayak, sempat ada di wawancara sama Nikita Mirza nih, uang ngejajin kamu berapa, dan lain sebagainya. And I didn't tell her, kayak, the exact amount of, the money, gitu. Karena emang sebenarnya, aku sendiri juga bingung, gitu loh, dapet uang jajin itu berapa. Karena, emang aku bukan dapet yang jatahan dari orang tua aku, oh, kamu sebulan dapet sekian, kayak gitu, enggak. Tapi, mereka itu, lebih kayak, ngasih aku modal melalui, kayak, barang, kayak gitu. Misalnya nih, kayak, sekarang, kan aku lagi, kayak, produksi masker medis. Nah, aku harus bisa, gimana caranya aku dapet, suan istilahnya itu, dari masker medis itu, yang bisa, ngasih uang jajin, buat aku, kayak gitu. Jadi, mereka istilahnya kayak, ngasih aku modal itu, melalui, sesuatu yang aku bisa kreasikan, bukan langsung dengan direct money, kayak gitu. Jadi, boleh saya asumsi, bahwa, kamu merasa bahwa, apa ditulis di media itu, tidak sesuai dengan, apa adanya kamu. Benar gak sih? Emang apa, meng-portray kamu, di aspek yang kayaknya, banyak salahnya. Kayak cuma, lihat luarannya saja. Benar? Iya, mereka kira kan, cuman pasti, pikirannya cuman foya-foya. Ya, memang orang tua aku, memfasilitasi aku dengan sangat baik gitu. Aku butuh apa, pasti mereka juga kasih. Cuman, kalau masalah uang jajin, yang sampai, orang-orang nirah segitu banyak, sebenarnya, ya itu tadi, aku, I need to work hard, for, apa ya, untuk, untuk, sesuatu yang emang aku pengen, kayak gitu. Oke, kenapa kamu, interview sama Nikita, in the first place? Pasti kan, bakal diprovokasi, kayak begitu. Oke, sebenarnya waktu itu, karena emang aku kenal, sama salah satu, produsernya, acaranya dia, kenal udah dari lama, dari sebelum viral, kayak gitu. Terus, dia bilang, kita lagi mau ke Surabaya, kamu dateng, apa kamu, kita ngomong cuman tentang, biasa-biasa lah, tapi kan, dia namanya, TV kan, pasti kan, ya, media. Iya, kayak gitu. Oke, apa namanya, jujur aja, Pat, pasti ada orang, yang criticize kamu. Tadi hari pun, dia juga post, saya punya Instagram, bahwa orang, pasti akan criticize kamu. Terutama kamu, satu sosok yang, kayaknya banyak orang, bisa pasti, iri hati loh, iri hati. Kayaknya, oh saya pengen, beautiful kayak Patricia, saya pengen play kayak Patricia, kayak muda, dan so on so forth, ya kan. Ketika kamu mendengar, the kind of judgment, criticism, bagaimana responnya pada mereka? Karena kamu masih muda juga, gitu loh. Pastinya juga susah, untuk bisa terima hal tersebut, masih muda banget, ya kan. Jadi, what do you do, how do you respond, what helps you? Untungnya aku tuh, orang yang lumayan cuek, jadi I don't listen to people, yang ngejudge aku, atau istilahnya, my haters. Karena, ya karena selain aku cuek, aku merasa bahwa, selama ini yang, ada di aku itu, juga karena Tuhan, dan karena support, dari orang-orang yang, sudah bersikap sangat positif ke aku. Jadi, I think I should not listen to people, yang istilahnya, kalau majority-nya, people itu support aku. Why should I listen to this minority? Kayak gitu. Karena, people itu, seringkali remember the best things, yang orang lakuin ke kita, tapi gak remember the 100 good things, yang mereka lakuin ke kita. Kita seringkali kayak, fokus sama, buruk-buruknya aja. Padahal actually, there are so many positive things, yang kita punya. Jadi, karena aku merasa, kalau misalnya, kita dengerin haters, itu gak akan, encourage kita untuk, maju gitu loh Ci. Tapi, justru kadang merasa tambah minder, atau merasa, kok gini, kok gitu, tambah, gak males untuk maju. Tapi, ya itu tadi, aku ingat, orang-orang yang ada di sekitar aku, yang selalu support, sampai aku ada, kayak sekarang itu, because of them. And I think, they are not worthy for my time. Kayak gitu. Oke, very good. Actually, itu yang gue tulis persis, di Instagram story gue hari ini. Ngetang, satu orang, kritisat kamu, dua orang, apa, support kamu, tujuh orang, betulnya, neither time. Tapi kita terus focus, satu orang itu, terus dikritisasi. Betul kita gak mikirnya begitu, udah ganti banget. I agree with you, I agree with you. Oke, pertanyaan terakhir, Pat, tolong share kepada kita, what is your biggest failure, yang akan peralaminya, selama hidup kamu, sampai pada hari ini, the biggest failure. The biggest failure. I think, waktu aku SMP, aku tuh kepengen banget, dapet scholarship, untuk SMA di Singapura, waktu itu, because, ya aku pengen, bikin my parents proud of me. I have learned very hard, I have worked very hard, tapi, gak keterima ujung-ujungnya. And I cried, gitu. Walaupun emang, aku udah ambil sekolah cadangan, di Surabaya, yang merupakan salah satu, sekolah paling favorit juga, di Surabaya. Tapi, aku gak merasa puas, gitu. Aku pengen dapet, yang scholarship di Singapura itu. And, ya aku merasa, itu salah satu, my biggest failure, kayak gitu. I cannot make my parents proud, I cannot make people, yang udah support. aku happy, kayak gitu. Tapi, I feel like, mungkin, dari situ aku bisa belajar, kalau Tuhan itu gak selalu menjawab, apa yang kita, inginkan itu, langsung, gitu. Dan, misalnya sekarang, dapet sekolahnya di Surabaya. Kalau misalnya nih, aku sekolahnya di, Singapura, aku gak akan, bisa party, gak bisa, ada life ini, kan, sih. Because, kayaknya, people do not recognize me, gitu, kan. Jadi, I think, apa ya, kayak blessings in disguise, gitu. Pasti ada plan yang, bigger, yang jauh lebih baik, yang, Tuhan tuh, kayak udah prepare for us, gitu. Tapi, mungkin kita belum mengerti. And I think, that works for me, not only in that aspect, gitu. I think, Wanda aku bakal mengalamin itu, bahkan, yang in a bigger, apa, bigger sector juga. Gitu. Remember, Pat, your failure actually will form you more than your success. So, learn from your failures all the time. You're young, make failures, no problem, no problem at all. You still slow it. Okay. Alright, Pat, thank you so much for the time here. Tapi, setelah kita pergi, biasanya, aku tuh ada siapkan pertanyaan random, random rapid fire question ya. Random banget, bener-bener ya. Kamu, kamu, kamu aja begitu aja, makanan apa yang kamu belum pernah coba makan, tapi pengen coba sekali? Jengkol. Oh, kamu gak pernah coba? Belum, belum pernah. Kalau penting, jengkol gak pernah. Okay. Menurut kamu, apakah di dunia ini, ada elite atau UFO? No. No. Tumpah, Setiap hari, ketika baca berita itu, sumber, beritanya dari mana? Wikipedia. Apa film favorit kamu? Film favorit? I love Disney movie. Yang, apa itu yang ada lapinya? Speechless itu apa ya? Aladdin, Aladdin. Aladdin, okay. Alright. Hal apa, yang membuat kamu, saat ini khawatir? khawatir, khawatir of my future. I'm afraid, I'm not as successful as I expected. Okay, well, we need to talk about that, but I think you're young, so, you know, keep making mistake, it's okay, don't put too hard on yourself. Okay, if you have a character in a film, what would it be? You can be that character in that film, living it up, what would it be? What would that movie be? What would that character be? Jasmine lagi. Okay, wait, let me think, yeah. Oh, I think, I would like to be like, Gemma. It's, Astrid in Crazy Rich Asians movie. Oh, Gemma yang suaminya Afer, ya? Yang, yang, bukan, yang adiknya Harry, yang, oh, iya, iya, yang suaminya, itu, Afer. Yang suaminya Afer, dia cuma yang suksesful itu, kan? Kenapa? Yang Gemma-nya very successful, dia harus sembuh-sembuhnya, sembuh-sembuhnya, shopping-nya itu, wow. Benar-benar. Wow, okay. Alright. Sebenarnya, ya. Go ahead, go ahead. Nggak, sebenarnya bukan kepingin untuk dapat affair-nya gitu, bukan, cuma kepingin, kepingin successful-nya dia, kan? Alright, okay. Kalau kamu, bisa masukin satu barang ke time capsule. Setu hari 30 tahun kemudian, akan digali oleh future generation, apa yang akan masukin dalam barang tersebut, dalam tank capsule tersebut? Barang, technology? Nah, spesifik, barang spesifik dong. Oh, barang spesifik, yang 30 years. yeah, will be unearthed by the future generation. I think diamond, because diamond is precious, everyone will look for it. Will be looking for it. Okay, alright. ini pertanyaan yang interesting. Barang termahal apakah yang pernah kamu rusakin? Mobil, no broke. Okay, alright. Okay, sekarang kamu harus ekspresi pada saya, favorit emoji kamu. Expressi, ngambil ngomong. Dengan, apa, saya akan nebak nih, ekspresinya mana nih? Ekspresi ya. Apa itu, smiley face? Yeah, it's like, smiling, smiling and the crying at the same time. Okay, last question ini pertanyaan favorit gue, apa gak pertanyaan pribadi gue terpada kamu, soal kamu orang Surabaya. Apa, kalau, kalau kamu orang Surabaya mau ke Jakarta, ada orang Jakarta gak pernah makan Surabaya, what kind of food would you give to your friends from Jakarta yang gak pernah makan-makanan Surabaya? Apa itu? Sambul burudi. Apa-apa? Sambul, oh, sambul burudi. Iya. Sambul burudi. Okay, gue kodong, jangan jokiring. Okay, I love it. Saya suka banget sambul soalnya. I really love sambul. I really love sambul. Okay, thank you so much for the time. Hari ini gue belajar bahwa pedia bisa potri kamu sebagai seorang mungkin yang spoil, yang crazy, yang rich, dan segala macam. Tetapi ternyata kamu tuh ada seorang yang pematang, apa, mikirnya lumayan matang ya, dimana kamu udah mikir karier, dan tadi beberapa kali yang ngomong sama kamu, kamu khawatir tentang gak bisa sukses financially ya, tapi kamu kan sering bilang, harus doa dan trust in God, because God knows your time, God knows your plan as well, so you have to trust and surrender to God. Berserah kepada Tuhan ya, Pat, ya. Yeah, right. Yeah. So, thank you so much for your time here today, Pat, and I don't know your parents, tapi salam buat orang tua kamu, apa, semoga kalian semua sehat di Surabaya selalu ya, Pat, ya, and thank you so much for your time, I really appreciate it. Thank you so much for having me too. Thank you, have a nice day. Have a nice one, everybody. Thank you guys. Thank you.